hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel icon learning nah disini ada yang nanya lagi nih soal nih soal trigonometri ya sepertinya ini soal apa ya biasa kan segitiga ya tapi ini segi empat ya lu gimana carangan berjanya ya nah perhatikan gambar berikut ceritanya ini apa nih 60 derajat 456 makar dua dua karena nah editnya nilai X nih ditanya nilai X nya nah Coba kalau kita ngerjain soal ini nih coba ya set kita bikin ceritanya gini dulu nah ini eh warna hitam aja warna hitam kita gambar dulu segini aja deh segini set terus apa lagi nih ini ceritanya ksono ya eh terlalu dulu nah 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 terus satunya lagi Hai nah satunya lagi dia ke sini oke coba kalau kalian perhatikan disini set digedih dikit seret nah seret oke ya eh kita dapat soalnya kayak gini eh disini dua karena ya kita geser terus disini 60 derajat disini X ya disini 45 disini 9 puluh kita mau mencari nilai X nih oke caranya gimana mungkin langkah pertama kita eh bikin garis bantu ya nah ini garis bantu ini penting nih kalau ngerjain soal ini tuh kita harus tahu nih garis bantunya itu kita gambarnya dimana sebelah mana nah kalau kita lihat disini garis bantunya kita bikin ke arah sini nah ini garis bantunya nah set kita tarik ke bawah juga nah kita tarik ke bawah kita misalkan namain ini A ini segitiga B ini segitiga C Coba kalau kalian perhatikan perhatikan eh disini kan yang dibawakan nama kardua ya nah nama kardua nih ini nama kardua Hai keh dikasih tadi soal nah otomatis kalau kalian perhatikan ini 45 derajat 45 derajat ini ini 90 berarti segitiga ABC segitiga ABC ini namanya segitiga Hai apa siku-siku sama kaki kalau segitiga sih sama kaki otomatis otomatis apa otomatis sama kaki otomatis yang sebelah sini ini juga sama 45 derajat otomatis kalau BC nya menemak kardua otomatis juga ab-nya enam makar dua oke bisa kan nyari Aceh tujuannya buat apa sih nah nyari Aceh kita punya Aceh dulu nih Acehnya kalau kita cari ketemu sebelah sini X mati silang sebelah sini 12-X kita ya eh 12 belum tahu ya ceritanya ya oke nyari Aceh dulu nyari Aceh Aceh itu apa sih ya akar dari enam akar dua kuadrat enam akar dua kuadrat ya jadi berapa nih ini sama-sama nama kardua nama kardua ya boleh nggak ini nama kardonya kita keluarin atau jadi gini desa 72 72 Oh 100 support akarnya 12 berarti Acehnya 12 berarti dari A misalkan dari sini ke mana nih misalkan D sini D sini eh misalkan berarti dari sini ke sini ini berarti kalau yang total dari A ke C itu 12 D ke C itu X berarti A ke D A ke D berarti 12 min X Oke kita simpen dulu di sini aja ya kita tulis 12 min X nah kita lihat nih sekarang nih sudutnya nih ya ini 90 ini 60 45 nah pada segi 4 BC D E totalnya sudutnya kan 390 90 tambah 60 50 tambah 45 195 totalnya nah berarti sisanya yang sebelah sini 165 nih berarti otomatis yang sebelah sini berapa sudutnya 150 kurangin 65 15 yang sebelah sini ini kan 60 berarti yang sebelah sebelahnya berapa 120 nah kita dapat nih coba kalau kita bandingin seret kita bikin segitiga apa AEC biar lebih jelas di sini se segitiga AEC seret ini A nah ini ceritanya eh yang satunya lagi sini C nah kita cari ukuran dulu A kita cari ukuran dulu AEC 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 sini A sini E sini C ini 12 min X di sini 15 derajat ya di sini 120 derajat yang sebelah sini 45 di sini dua akar 6 berarti kalau mau ngerjain ini kita pakai cara apa kalau yang diketahui apa nih kita akan mencari 12 min X berarti kita satuin sama ini terus di sini dua akar 6 berarti sama ini gimana berarti cara ngerjainnya Oh ya gampang berarti pakai aturan sinus kita bandingkan gimana 12 min X berarti kita pakainya gini ya AEC per apa tuh sin E sama dengan kita bersama nya dapat Aceh tadi ya E C persen A nah kita berarti aja nya berapa 12 min X se-nya sin 120 E C nya itu dua karena sin A nya berarti sin 45 nah apalagi nih kita terus lagi 12 min X 120 itu berapa setengah akar setengah akar 3 gitu ya ini 2 akar 6 ini setengah akar 2 oke kita mau nyari apa sih mau nyari yang 12 min X ya Nah kalau mencari ini berarti kali silang ini kali ini dibagi ini itu ya berarti kalau mencari 12 min X 12 min X itu adalah setengah akar 3 dikaliin 2 akar 6 nanti hasilnya dibagi setengah akar 2 nah ini setengah sama setengah bisa dicoret kita tulis lagi 12 min X ini berapa nih 2 akar 18 set 2 akar 18 dibagi akar 2 nah 18 sama 2 juga bisa dicoret lagi ya enggak ini jadi sam bilannya jadi set set jadi akar 9 ya kan akar 9 berapa akar 9 tuh 3 ya kan 12 kurang X sama dengan 2 kali 3 jadinya 6 ya kan 12 min X sama dengan 6 otomatis X nya 6 that's dan suar sekat 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 terima kasih jangan lupa like sama subscribe channel ikan learning ya Insya Allah bermanfaat dan tonton video-video yang lainnya terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh